mulai ngerapiin ruangan ini kita buka dulu isi paketnya itu apa Hai ruangan ini baru kita benerin dan isi paketnya adalah Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan main di blog Inara TV channel apa kabar semuanya semoga pada baik-baik aja ya yang kangen video main mohon maaf udah beberapa hari main nggak nge-post karena kebetulan kita lagi dapat rezeki nih satu keluarga bertubi-tubi sakit semuanya beruntun jadi mulai pak suami main sampai anak-anak dan sekarang Alhamdulillah udah aktif kembali nah yang mau ikut kegiatan beberes main sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis selamat menikmati selamat menikmati coba di kolom yang ada lampu berat banget untuk lampu di kolom situ ada kumpulan lampu keberadaan lampu hias memang bikin efek tersendiri ya tergantung desain lampu yang kita inginkan tentu kalau ada efek tersendiri yang bisa diciptakan dari hadirnya lampu hias itu sendiri nah kali ini main menggunakan lampu hias yang super simple lampu ini penggunanya sama untuk di ruang tengah juga di kamar mandi utama yang ada di ruang tamu hanya bedanya komposisi dari lampu itu sendiri lampu ini nggak bisa dimasukin ya iya ha diturunkin dulu udah lah kita merotik dong enggak dimasukin kemarin bisa kita lanjut dulu ya mau beli dimanapun baik mau beli di toko ataupun di online sama semua lampu hias itu kondisinya memang di kerdus dan kita harus merakit sendiri karena main punya dua pengalaman yang berbeda baik itu belanja langsung di toko atau memang beli online ini sama-sama kondisinya memang di kerdusin karena ringkas tempat apalagi kalau untuk online ya karena terkait pengiriman harus packingnya itu ekstra aman makanya memang banyak penjual lampu itu ya kondisinya memang nggak dirakit tapi manual book ada jadi kita bisa mengikuti aja petunjuk dari manual book itu sendiri ini kita keren lihat jam detik-detik bersejarah hahaha habis dikasih makan coba sekelampu untuk lampu gantung yang memang dipasang di plafon biasanya memang membutuhkan plat dan biasa plat ini udah include dengan paket lampunya nah ini dia kondisi platnya kalau mau dilihat legesin tuh bentuknya kayak gitu nanti tinggal dipasang aja di plafon atas nah gambarannya kayak gini nanti posisi menggantung dia akan kayak gini tinggal digantung deh di plafon atasnya untuk kabel juga biasanya memang sudah termasuk sesuai dengan paket yang disediakan kalau untuk lampu gantung tuh serunya memang kepanjang pendeknya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan dan baunya kita emang lampu gantung emang lampu ya ya bakir ngomong ini sambil makan tanpa angin didik heee sambil makan Cuma nggak ada penahannya ya? Ada, cuma nggak bakalan kuat Pasti ngeceprat Di rumah itu sebenarnya kita lebih banyak improve Makanya style-nya itu gayanya sesuai kita Jangan ditiril kalau memang dianggap kurang baik Pokoknya ambil baiknya dan buang aja buruknya Intinya manual book itu ada Tinggal kita ikuti aja cara pemasangannya Tiba kita untuk proses pemasangan di plafon atas Lampu ini pemasangannya kita nggak perlu naik ke ethernet atas Cukup di, tetap di dalam ya Karena ada juga lampu gantung itu yang harus pemasangannya itu naik ke ethernet atas Kalau ini tinggal di bagian muka kayak gini kita lepas kapnya Nanti kan ada saluran kabelnya Lalu tinggal kita pasangkan deh Intinya tuh kita bisa melakukan pemasangan sendiri tanpa perlu memanggil tukang Karena prosesnya juga simple Sebelum melakukan proses ini dipastikan aliran daya listrik mati ya Artinya arus listrik udah dipastikan mati dulu Baru kita bisa megang kabel-kabel kayak gini Jangan sampai lupa ya Karena nanti khawatir kesetrum Lanjut kita pasang untuk ceiling yang akan menggantung ya Tuh pemasangannya tinggal dibaut-baut kayak gini Main itu punya perkakas perdiayan itu yang ringan-ringan aja sebenarnya Bukan yang kelas berat Nah kita tinggal gabungkan bagian kabel atas dengan kabel dari si lampu itu sendiri Kabelnya udah menyatu tinggal ditutup Tuh semuanya udah tersedia Jadinya cantik banget kan Untuk lampu hias ini Buah lampu bagian dalam tidak termasuk Susunannya menggunakan tiga buah lampu Lampu di area tengah udah kepasang saatnya kita memasang untuk lampu di area kamar mandi utama Bentuknya sama hanya komposisi lampunya main menggunakan satu lampu Maklum karena ruang kamar mandi main itu bawaan developer ukurannya hanya satu setengah kali satu setengah Kalau terlalu ruwet dengan desain lampunya kesannya nanti malah sempit Jadi malah memperlihatkan kesan sempitnya Makanya main pilih yang satu lampu aja biar tetap kelihatan elegan satu kesatuan dan gak kelihatan sumpak nantinya Pilih desain-desain yang minimalis biar memberikan kesan ruangannya itu terlihat lapang Ini dia ruang kamar mandi main kecil ya Karena ini memang kamar mandi bawaan developer yang desainnya umum sama pada umumnya Ukurannya hanya satu setengah kali satu setengah Nah pastikan sekali lagi ketika ingin melakukan pemasangan instalasi untuk lampu Arus listrik harus dipastikan mati jangan sampai ke strum ya Ini fatal banget Jadi dipastikan mati baru naik dan pegang-pegang kabel untuk melakukan pemasangan Dan untuk proses pemasangannya juga gampang gak perlu naik ke ethernet atas Cukup di dalam ruangan kita lepas dan sesatukan aja untuk kabelnya Sealing untuk menggantungnya dia lebih kecil ya Karena memang kan hanya penggunanya satu lampu beda dengan tadi tiga lampu Pokoknya kalau desain rumah itu pelan-pelan sabar Buahnya konsisten nanti pasti ada Dan inilah dia hasil akhirnya Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Cukup satu step ketika udah tercapai baru lari ke step selanjutnya Papa lama yang penting bisa terlaksana Pelan dan pasti punya tujuan yang jelas lalu dimulai dengan cara menabung Terhemat di lini apa yang bisa kita tekan untuk pengeluarannya Kita tabung lalu sisa uangnya bisa digunakan salah satunya dengan membeli item dekorasi yang kita inginkan Dan pelan-pelan rumah impian pun segela tercipta dan jadi nyata Semangat buat ibu-ibu semua ya Nggak ada yang mustahil karena main pun memulainya benar-benar dari bawah Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis Mohon maaf kalau ada kekurangan Sampai ketemu di next video selanjutnya Jangan lupa di follow instagram my indie At blog inara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh